Intro Assalamualaikum sahabat youtube semuanya Kembali lagi di channel saya Bu Irun Story ya Di pertemuan hari ini saya akan berbagi resep Steam ikan Seperti di restoran ya Lalu bagaimana cara saya masaknya Simak videonya hingga akhir ya Terima kasih Dan disini saya telah siapkan ikan yang sudah saya potong Lalu saya taruh di piring Kemudian saya siapkan daun bawang dan juga cabai besar Lalu daun bawangnya saya potong agak panjang seperti ini Lalu saya keprek Kemudian saya iris-iris panjang-panjang Lalu saya siapkan juga cabai Saya menggunakan cabai besar ya Kemudian saya belajar di dua Lalu isinya ini saya buang Kemudian saya potong-potong panjang-panjang seperti daun bawang tadi Lalu setelah itu saya jadikan satu Kemudian saya tuangkan air Sampai penuh seperti ini ya Jadi daun bawang dan juga cabainya itu direndam dengan air putih Kemudian saya siapkan jahe Saya potong tipis-tipis Lalu saya potong lagi seperti korek api Lalu saya siapkan bawang putih Dua biji ya Kemudian saya keprek Lalu saya cincang kasar Nah setelah selesai Kita bisa sisihkan Lalu ikannya saya kasih asinan ya Papoci ini khas Taiwan Kalau nggak punya juga nggak apa-apa Lalu kecap asin Garam secukupnya Lalu saya kasih kaldu bubuk secukupnya Nah kemudian siapkan wajan Yang sudah berisi dengan air mendidih seperti ini Lalu ikan yang sudah dibumbui tadi Masukkan ke dalamnya ya Lalu ditutup Dan disetim sekitar 15 menit Jangan terlalu lama juga ya Cukup sekitar 15 menit Sudah cukup Nah setelah itu Daun bawang dan juga cabai yang saya rendam tadi Saya akan angkat seperti ini ya Nah hasilnya keriting Kemudian saya siapkan wajan Saya tumis Jahe dan juga Bawang putih yang sudah dicincang tadi Kemudian diaduk-aduk seperti ini Supaya Warnanya merata Lalu ikannya sudah mateng Ya 15 menit kemudian Ikannya sudah mateng Daun bawangnya Saya taruh di atasnya Lalu Jahe dan juga Bawang putih yang sudah ditumis Saya siramkan di atasnya Seperti ini Setim ikan Alas saya sudah selesai memasaknya Ini sepertinya itu kelihatan Ada kita beli makanan di restoran ya Hasilnya itu cantik banget Dan juga Sangat Apa ya Enak juga ya Dan tips Daun bawang ini Supaya keriting Bisa juga direndam dengan minyak ya Tapi kalau saya lebih suka dengan Saya rendam dengan air putih ya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang menonton Dan silakan dicoba di rumah masing-masing Jika kalian suka dengan video saya Kasih like, komen, dan subscribe ya Untuk menantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax